Hotline NASA terus-terusan berdering Operator pusat informasi di lembaga itu jadi stres bukan kepalang Mereka kewalahan menjawab telepon Semua pesan yang masuk juga berisi hal yang sama Ada objek benderang di permukaan bulan Rupanya, malam itu, ratusan hingga ribuan astronom amatir tengah mengamati bulan Tiba-tiba, muncul cahaya terang yang berpendar di permukaannya Seolah-olah, bulan telah disinarin lampu sorot super kuat Para ilmuwan segera mencari tahu penjelasan dari fenomena ini Awalnya mereka ngira kalau cahaya itu berasal dari pesawat yang melintas Tapi gak akan mungkin juga kan bisa dilihat oleh banyak orang dari berbagai belahan dunia Waktunya juga bersamaan Hmm, palingan itu cuma satelit Starlink sih Menurut teori, salah satu dari objek ini kemungkinan lagi iseng bikin para astronom amatir penasaran Sehingga mereka akan ngira kalau cahaya kecil ini sebagai kilatan cahaya bulan Tapi sekali lagi, kalau memang fenomena ini disebabkan oleh satelit Cahayanya gak akan diam, tapi bergerak-gerak saat sejumlah ilmuwan terus menguak misteri ini Sebagian lainnya mulai meneliti secara lebih mendalam Mereka telah membuat teleskop baru di utara Seville, Spanyol Kondisi alam di sana lumayan pas untuk mengamati bulan Teleskop ini punya dua kamera kontrol jarak jauh yang dikendalikan dari kampus di Jerman Saat menangkap fenomena tak biasa di permukaan bulan, kedua kamera akan langsung memperbesar citra yang terlihat Tapi, teleskop ini perlu dipasangi kecerdasan buatan tingkat tinggi Agar kameranya bisa membedakan fenomena misterius bulan dengan cahaya pesawat terbang, satelit, atau meteorit kecil yang baru saja memasuki atmosfer bumi Saat teleskop menjalankan misinya, kita sudah punya teori yang bisa menjelaskan alasan dibalik munculnya kilatan tersebut Bulan bisa mempengaruhi pasang surut air laut dan samudera di bumi dengan gravitasinya Bumi juga punya kemampuan yang sama, tapi bedanya, gaya yang terlepas bisa sampai 32,5 kali lebih kuat Saat bulan mengorbit bumi, posisi keduanya bisa sangat berdekatan Di titik inilah, gaya interaksinya paling kuat Makanya, gaya pasang surut bisa memicu retakan di permukaan bulan dan akibatnya bulan akan melepaskan gas dari bawah permukaannya Semburan gas kuat akan mengangkat debu bulan Dan cahaya yang terlihat terang dari teleskop astronom sebetulnya hanyalah kabut debu bulat yang bisa memantulkan cahaya matahari Dari kejauhan, memang terlihat mirip kilat Saat debunya naik, seolah-olah ada ledakan kecil Dan kilat ini berangsur-angsur pudar saat debu mulai diam Hal ini memang selalu muncul di permukaan bulan kok Dan sering disebut sebagai fenomena bulan sementara Selain fenomena ini, banyak juga loh hal unik dan misterius lain yang telah terjadi Pada tahun 1178, 5 biarawan mengaku telah melihat bulan sabit mulai terbelah menjadi dua Tepatnya di bagian atasnya Kemudian, kobaran dan bunga api mulai menyala dari bekas retakan Seolah ada naga yang sedang menyemburkan api Setelah itu, bulan mulai bergerak-gerak dan kembali ke kondisi semula Fenomena ini telah berulang sampai lebih dari 10 kali Bentuk apinya juga bervariasi Setelah fenomena nyermin ini berakhir, warna bulan menjadi hitam Baru pada abad ke-20, para ilmuwan mulai mencari tahu jawabannya Mereka berteori, saat itu ada asteroid besar yang menabrak bulan Akibatnya, permukaan bulan jadi berlubang dan terbentuk kawah Giardano Bruno Selebar 15 kali jembatan Brooklyn Jutaan ton serupiah asteroid juga menabrak bumi Sehingga terlihat seperti hujan meteor yang sangat lebat Pastinya, angkasa pada saat itu menjadi sangat beneran Tapi sayangnya, peristiwa ini tidak secara resmi ada dalam catatan sejarah Fenomena yang teramati oleh para biksu ini terkesan meragukan ya Mungkin mereka memang melihat asteroid jatuh Hanya saja, jatuhnya di bumi Kemudian, mereka menganggapnya sebagai cahaya menakutkan yang terlihat dari bulan Atau bisa juga, mereka cuma melihat bayangan sih Yang jelas, tidak ada saksi yang bisa mengonfirmasi kejadian ini Fenomena unik lainnya berupa pendaran cahaya biru dan merah pada bulan Cahaya ini bisa dilihat saat bulan sabit Dan seringnya terjadi di kawah Aristarkus Ada kedipan cahaya yang berlangsung sangat cepat Mirip-mirip seperti kilat Sebetulnya sih bukan kilat, tapi listrik Peristiwa ini juga disebabkan oleh gaya pasang surut Jadi, gaya pasang surut telah membuat tekanan mekaniknya terakumulasi di bebatuan bulan Sehingga menghasilkan medan listrik Lalu, menciptakan kilatan biru yang memukau banyak astronom amatir Di bulan juga ada ledakan bintang Peristiwa ini bisa disebabkan oleh meteorit yang jatuh di kepermukaannya Karena bulan tidak punya atmosfer Asteroid yang jatuh tidak bisa terbakar Padahal bobotnya sangat berat dan lesatannya sangat cepat Nah, saat objek luar angkasa ini menabrak bulan Terjadilah ledakan Dari bumi Kita melihatnya sebagai ledakan bintang Malahan, pada tanggal 13 Mei 1972 Terjadi tumbukan meteorit setara dengan ledakan 1000 ton TNT Didekat tempat Apollo 14 mendarat Kalau manusia hidup jauh lebih awal Kita mungkin telah menyaksikan kilatan terang yang terus-terusan muncul di permukaan bulan Semua kawahnya terbentuk oleh hantaman meteor serupa Udah kayak kembang api yang menyala bertahun-tahun lalu kan? Sebagian meteorit juga bermanfaat karena mengandung air Ya, di bulan memang ada air NASA mengonfirmasi fakta ini setelah melakukan studi dengan teleskop SOFIA Teleskop ini dipasang di pesawat terbang yang kemudian bisa mengamati bagian atas atmosfer bumi Pada ketinggian segitu Udara kering bisa bikin detail kecil terlihat jelas Kemungkinan air tersebut berada di kawah kutub bulan Area ini memang enggak disinari cahaya Dan menurut perkiraan Air di sana diselimuti oleh es Tapi SOFIA juga mendeteksi kalau sebagian air terpapar oleh cahaya matahari Wujudnya memang cuma berupa molekul H2O di lapisan debu Tapi penemuan ini enggak bisa dianggap remeh Kalau semua airnya terkumpul jumlahnya memang enggak seberapa Kandungan air di gurun sahara saja sekitar 100 kali lebih banyak Fenomena yang jauh lebih unik juga sedang terjadi loh Ternyata bulan bisa karatan Sama seperti logam yang sudah usang Agar muncul karat diperlukan zat besi, air, dan oksigen Tanah di bulan juga punya zat besi plus air Tapi gimana dengan kandungan oksigennya ya? Bulan kan enggak punya atmosfer dan di sana kita enggak bisa bernafas tanpa alat bantu Tapi rupanya masih ada oksigen juga Angin surya telah membawanya Angin dari bintang induk kita ini bergerak dengan kecepatan super ngebut Lalu mengikis oksigen dari atmosfer atas bumi Dan membawanya lebih jauh menembus ruang angkasa Akhirnya angin bermolekul oksigen ini mencapai bulan Tadah! Semua bahan terbentuknya korosi sudah tersedia Dan biji besi di permukaan bulan mulai berwarna kemerahan Kalau proses ini terus berlangsung Bulan kita akan terlihat seperti Mars Warnanya akan jadi oranye kemerahan Warna khas ini berasal dari proses korosi sejak ribuan tahun lalu Saat Mars masih punya sungai dan laut berisi air Serta atmosfer yang mengandung oksigen Objek aneh lainnya yang bisa dilihat di bulan Berupa jejak aktivitas manusia Antara tahun 1969 dan 1972 Ada 12 benda yang berasal dari program Apollo Secara keseluruhan Ada 6 lokasi peneratan Dan disitulah para astronot meninggalkan banyak barang Selain beberapa satelit dan pesawat ruang angkasa yang jatuh Atau menerat di bulan Ada rover, sejumlah benda Amerika Serikat Foto keluarga milik salah satu astronot Dan tiga bola golf Dua orang pertama yang berada di bulan meninggalkan setemuk barang Sebelum kembali ke bumi Mereka membawa banyak contoh tanah dan bebatuan Dan untuk membawanya Mereka harus menyingkirkan semua barang yang tidak diperlukan di modul lunar Kamera TV Alat pengumpul sampel Peralatan sains Bahkan sandaran tangan dari kursi Para astronot berdiri di luar modul lunar Selama 8 menit penuh untuk membuang segunung barang yang tidak diperlukan Kalau kamu mengumpulkan dan menimbang semua barang ini Beratnya bisa mencapai 199 ton Setara dengan berat 3 lapis tank baja Atau 3 pesawat penumpang besar Aneh tapi nyata Bulan Satelit alami bumi nan cantik dengan bercak gelap misteriusnya Kita selalu melihat bulan dari salah satu sisinya Dan sudah terbiasa dengan bentuk yang sama Jadi sulit dibayangin kalau bentuknya berlainan Tapi dulu bentuk bulan gak begitu Malahan sangat berlainan Bayangin ada satelit besar bercahaya terang di atas langit Yang memicu tsunami panjang Nah biar lebih jelas Kita balik ke masa lalu yuk Nanti kita akan melihat tampilan bulan dalam versi jadul Bulan terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu Kala itu planet biru kehijauan kita Masih berupa bongkahan batu merah membara Yang melayang tak tentu arah di ruang angkasa Kita masih belum punya bulan Dan satu hari di bumi cuma berlangsung selama 6 jam Jadi siang harinya cuma selama 3 jam Banyak gunung berapi meletus secara bersamaan Memuntahkan gas beracun ke angkasa Meteorit terus-terusan menghujani bumi Dan di saat yang bersamaan Terjadi big splash Atau dalam istilah ilmiahnya disebut hipotesis tubrukan besar Jadi menurut hipotesis ini Ada objek sebesar Mars yang jatuh ke bumi Sedangkan ukuran Mars cuma setengah kalinya planet kita Jadi benturan ini nggak terlalu parah Tapi cukup destruktif Benturan kuat ini mampu merobek lapisan luar objek tersebut Dan juga bumi Kemudian intinya menyatu dengan inti bumi yang padat Banyak sekali pecahan bumi yang berhamburan ke ruang angkasa Jadi beginilah proses awal pembentukan bulan Yang menurut sains dikenal dengan istilah Proses diferensiasi telah dimulai Proses ini terjadi pada semua planet di awal pembentukannya Karena benturan itu sangat panas Kebanyakan gas dan cairan dari pecahan bumi ikut terbawa Sehingga cuma menyisakan permukaan batu yang relatif kering Di bulan memang ada air dan gas Tapi jumlahnya sangat sedikit Gravitasi bumi yang cukup kuat Mampu menahan pecahan batu panas ini di orbitnya Dan lama-kelamaan Semua pecahan tadi saling menyatu Bahan kimia yang terkandung di dalam batuan Kemudian menyebar ke berbagai lapisan Besi yang lebih berat tenggelam ke bagian dasar Sedangkan unsur yang lebih ringan Membentuk bagian permukaan Dalam waktu 100 tahunan Cincin uap, debu, dan lelehan batu juga menyatu Gugusan terbesar dengan gravitasi terkuat Menarik banyak partikel lain Dan lambat laun menghasilkan bulan Bentuknya mirip bola gelembung merah Yang panas membara Tapi ternyata inti bulan yang masih baru lahir ini Sangatlah kecil Bahkan di dalamnya Cuma ada sedikit besi dan unsur berat lain Yang sangat diperlukan Untuk menghasilkan objek seperti planet Batuan tertua di bulan Mungkin telah terbentuk di lautan magma Setelah suhunya berangsur dingin Ia berubah jadi bola halus berwarna putih Tapi bentuknya masih beda jauh dari yang sekarang Beberapa saat setelah terbentuk Bulan cuma berjarak 21.700 km dari bumi Berarti 15 kali lebih dekat Dari jarak saat ini Yaitu sekitar 383.000 km Pasti ngeri banget ya Ngeliatin bulan yang lebih gede Dan terang kayak gitu Mungkin kelihatan bagus Tapi tetap nyeremin Dan pastinya jarak yang begitu dekat Telah menyebabkan gelombang raksasa di bumi Planet kita mengalami tsunami Bumi terus menerus Bulan juga berputar sangat cepat Dan gak cuma satu sisinya yang menghadap ke bumi Tapi bisa dibilang Bumi dan bulan saling memberi pengaruh positif Dengan adanya bulan Satu hari di bumi berlangsung selama 24 jam Poros bumi juga miring sejauh 23.5 derajat Dari garis edarnya mengelilingi matahari Bumi akan berputar sangat cepat tanpa bulan Tapi berkat satelit ini kemiringannya jadi stabil Sehingga iklim di bumi terasa nyaman Sementara itu gravitasi planet kita juga membantu bulan Rotasi bulan jadi semakin lambat Dan posisinya terus menjauhi bumi Bahkan selama bertahun-tahun Orbitnya telah berpindah jauh dari planet kita Tapi posisi bulan terkunci secara pasang surut dengan bumi Sehingga periode rotasi dan periode orbitnya tetap sama Artinya kecepatan rotasi bulan pada porosnya Sama dengan kecepatan perputarannya mengelilingi bumi Makanya sisi bulan yang menghadap bumi selalu sama Saat bulan bergerak menjauh Gelombang pasang di bumi jadi lebih tenang Kemudian air bisa mengalir ke berbagai tempat terpencil di planet kita Saat itulah kehidupan di bumi mulai muncul Tapi selama evolusi bulan hal apa aja ya Yang terjadi di permukaannya pasca pembentukan bulan Satelit alami kita ini melewati tahap kanak-kanak Dan remaja yang penuh dengan kehebohan Jadi gak heran kalau sekitar 4 miliar tahun yang lalu Tata surya kita juga mengalami kekacauan Dan saat bulan masih berumur 600 juta tahun Ia digempur banyak meteorit dan asteroid besar Semua objek angkasa ini gak cuma mengganggu bumi Tapi juga satelit alaminya Bahkan peristiwa ini menjadi tabrakan paling kuat dalam sejarah bulan Dan meninggalkan banyak kawah besar yang dipenuhi batuan hitam Ternyata gak cuma bumi loh yang jadi target benda-benda langit Sebuah planet katai pernah menabrak bulan Ukurannya sebesar seres Atau objek terbesar di sabuk asteroid yang letaknya di antara Mars dan Jupiter Benturan ini menghasilkan basin kutub selatan Atken dan mengubah bentuk bulan secara total Kamu bisa ngeliat area gelap di sisi jauh bulan gak? Itu loh di sebelah selatannya Ini adalah basin kutub selatan Atken Diameternya sekitar 2.600 km Dan basin ini terbentuk oleh tabrakan tadi sekitar 4,3 miliar tahun yang lalu Planet katai yang menabrak bulan juga membawa banyak senyawa kimia kompleks dan unik Yang sekarang bisa ditemukan di seisi bulan Senyawanya mulai melepaskan banyak panas Meleburkan sebagian mantel bulan dan Ups Tau-tau malah memicu erupsi gunung berapi tuh Karena erupsinya sangat dasyat Banyak magma tersebar ke seluruh permukaan bulan Lama-kelamaan magma ini menjadi dingin Dan meninggalkan bintik gelap yang biasa kita lihat Namanya adalah Marebulan Kawah di Marebulan jauh lebih sedikit daripada di dataran tingginya Dan selama 1 miliar tahun terakhir ini Bulan gak aktif secara geologis Palingan cuma ada meteorit yang sesekali mampir Intinya bentuk bulan berubah secara total akibat kejadian ini Dalam kondisi luluh lantak Bulan kita memasuki masa dewasanya Itu pun masih kacau balau Karena sejumlah meteorit kembali menggempurnya Meski efeknya gak begitu parah Tabrakan serupa lumayan sering terjadi Peristiwa ini meninggalkan banyak kawah dan lubang di bulan Yang mungkin telah merusak mantel Sebagian tabrakan membuat kawah besar yang sudah ada semakin dalam Kerak bulan juga terus menipis Bagian atas kerak bulan yang dipenuhi kawah ini Kemudian dijuluki sebagai dataran tinggi bulan Oh, area yang berwarna putih terang itu ya Dataran tingginya Tapi akhirnya alam semesta semakin tenang Dan rupa bulan kelihatan seperti sekarang Masih ada banyak hal yang belum kita ketahui tentang satelit alami bumi ini Para saintis juga belum bisa ngejelasin sebagian momen dalam sejarah secara akurat Tapi mereka terus melakukan penelitian Informasi tentang bulan gak cuma berguna untuk nyari tahu soal bulan Tapi juga bisa ngasih gambaran yang lebih lengkap tentang sejarah tata surya dan seluruh ruang angkasa Semoga suatu saat nanti kita bisa menyingkap semua misterinya Coba bayangkan kamu keluar dari pesawat antariksa dan menginjek permukaan bulan Permukaan bulan dipenuhi materi halus yang mirip serbuk Materi itu bernama debu bulan Kamu melihat sekelilingmu dan menghirup udara segar Aromanya beda jauh dengan udara di bumi Tapi tetap segar Sayangnya ini gak mungkin Salah satu alasannya adalah bulan gak punya atmosfer Satelit alami bumi ini terlalu kecil Masanya kurang dari 2% masa bumi Oleh sebab itu, medan magnet bulan gak cukup kuat untuk mempertahankan atmosfer Meskipun ada, angin surya pasti langsung menarik atmosfer bulan Tapi kalau kamu bisa pergi ke bulan sekitar 3 atau 4 miliar tahun lalu Bulan beda banget sama sekarang Pada masa itu, sangat mungkin bulan punya atmosfer Atmosfer terbentuk saat erupsi vulkanis kuat menguncang bulan Gas menyebar di seluruh permukaan bulan Peristiwa itu terjadi sangat cepat sampai gak ada waktu untuk kabur keluar angkasa Saat itu, permukaan bulan dipenuhi basin berisi basal vulkanis Bayangkan magma menyembur tinggi, jatuh ke permukaan dan membentuk aliran lava Kira-kira seperti itu terbentuknya basin basal di permukaan bulan Saintis di bumi punya sampel yang dibawa dari bulan Ternyata lava di sana gak cuma mengandung karbon monoksida dan belerang Tapi juga materi pembentuk air Berkat sampel ini, peneliti berhasil memperhitungkan jumlah gas yang naik dan membentuk atmosfer Atmosfer bulan tampak paling tebal sekitar 3,5 miliar tahun lalu dan cuma bertahan kira-kira 70 juta tahun Setelah itu, puff! Atmosfer bulan hilang di luar angkasa Tapi kerennya, waktu bulan punya atmosfer, jaraknya dengan bumi sekitar 3 sampai 10 kali lebih dekat Sebuah simulasi komputer bahkan menunjukkan bulan mungkin 19 kali lebih dekat daripada sekarang Jarak antara bulan dan bumi mungkin 30 ribu kilometer saat itu Sekarang, jaraknya sekitar 390 ribu kilometer Oleh karena itu, dulu bulan kelihatan jauh lebih besar di langit Sayangnya waktu itu dinosaurus pun belum ada untuk mengagumi pemandangan itu Hmm, sama dong! Tapi penelitian terbaru memastikan bahwa bulan sebenarnya punya atmosfer Atmosfer itu tersusun dari hidrogen, neon, dan argon Serta mengandung beberapa gas unik seperti kalium dan natrium Gas-gas itu nggak ada di atmosfer Mars, Venus, atau bumi Sayangnya atmosfer semacam itu nggak cocok untuk kita yang bergantung sama oksigen Tapi tau nggak, oksigen di bulan sangat melimpah Kamu pasti bingung, kan? Begini, oksigen ini bukan dalam bentuk gas umum Oksigen ini terperangkap dalam lapisan batu dan debu yang menutup permukaan bulan Lapisan ini disebut regolis dan kandungan oksigen di sana mencapai 45% Berarti kalau manusia belajar mengekstrak oksigen ini, kita bisa tinggal di bulan dong Nanti dulu oksigen dalam batuan ini terkait erat dengan mineralnya Untuk memisahkan komponen ini, kita butuh banyak banget energi dan peralatan khusus Tapi kalau manusia berhasil memulai proses ini, bulan akan memberikan cukup banyak oksigen Ada teori bahwa bulan terbentuk saat bumi bertabrakan dengan planet lain Planet ini pasti lebih kecil, kira-kira seukuran Mars Peristiwa itu mungkin terjadi sekitar 4,5 miliar tahun lalu Tapi teori lain bilang bahwa dulunya, bulan itu asteroid atau benda langit yang berkelana Bulan terbentuk di suatu tempat di tata surya Waktu melintasi bumi, bulan tertangkap gravitasi planet kita Menurut para pakar lain, dulu bumi berputar sangat cepat sampai sebagian materinya terlepas Lalu, materi itu mulai mengorbit bumi Nah, seperti itulah proses munculnya bulan di langit Ada juga teori yang kurang populer bahwa bulan mungkin muncul bersama pembentukan bumi Sekarang, bulan adalah satelit alami kelima terbesar di tata surya Bulan juga satelit terpadat kedua setelah satelit Jupiter Kemungkinan besar, bulan punya inti kecil cuma 2% dari masanya Dengan lebar 676 km, sebagian besar materi penyusun bulan adalah besi dan sulfur Permukaan bulan gelap meskipun satelit alami bumi ini adalah benda paling terang di langit malam Faktanya, reflektivitas bulan cuma sedikit lebih tinggi daripada aspal Kamu mungkin pernah dengar bahwa bulan dengan matahari menyebabkan pasang surut di bumi Tarikan gravitasi satelit kita ini menciptakan gaya pasang surut Air menjadi lebih tinggi di sisi yang paling dekat dan paling jauh dengan bulan Inilah yang disebut dengan air pasang Tapi nggak banyak orang tahu bahwa bulan juga menyebabkan batuan naik dan turun kayak air Efek ini memang nggak begitu kentara seperti air laut, tapi masih cukup terlihat Permukaan padat bumi bergerak sekitar 2 cm setiap pasang surut Bulan nggak cuma memengaruhi pasang surut, tapi juga memperlambat rotasi bumi Fenomena ini dikenal dengan pengereman pasang surut Fenomena ini memperpanjang hari di bumi sekitar 2 mili detik per 100 tahun Bulan juga menjauh dari bumi, sama dengan kecepatan pertumbuhan kuku tangan kira-kira 4 cm per tahun Jangan lupa potong kuku ya! Kalau kelak bulan pergi jauh, bumi akan kesulitan Tanpa tarikan gravitasi bulan yang membuat bumi stabil, kemiringan bumi akan mulai berubah drastis Dari yang tadinya nggak miring, berarti nggak ada musim, sampai miring banget Berarti cuaca menjadi ekstrem Karena bulan nggak punya atmosfer, nggak ada yang melindunginya dari suhu ekstrem Sisi malam bulan dingin banget, suhunya minus 234 derajat Celcius Tapi di sisi siangnya, suhunya mencapai 121 derajat Celcius Tanpa atmosfer, bulan juga nggak akan terlindungi dari meteorit Karena itu permukaan satelit kita ini dipenuhi kawah Sebagai perbandingan, ada sekitar 190 kawah tumbukan yang teridentifikasi di planet kita Banyak yang tertutup tumbuhan atau air Tapi di bulan, jumlahnya jauh lebih besar Jutaan! Dan sekitar 5.000 kawah itu memiliki diameter lebih dari 20 km Aktivitas seismik bulan nggak seaktif bumi Oleh sebab itu, kondisi kawah-kawah ini dan formasi purba lainnya Masih sempurna meski usianya sudah berabad-abad Meskipun permukaan bulan sebagian besar adalah gunung berapi tidur Bulan masih mengalami gempa Gempa itu berpusat beberapa kilometer di bawah permukaannya Menurut sebuah teori, gempa itu disebabkan oleh penyusutan bulan Karena bagian dalamnya masih mendingin Scientist bilang ukuran bulan menyusut sekitar 45 meter dibanding beberapa ratus juta tahun lalu Kok bisa sih? Bayangkan anggur yang jadi kismis? Anggur itu mengerut saat menyusut Hal itu terjadi juga pada bulan Bulan menyusut dan mengerut Tapi nggak seperti anggur Bulan nggak punya kulit yang lentur Permukaannya keras dan rapuh Jadi waktu bulan mengecil, keraknya retak dan pecah Bagiannya terdorong ke bagian lain Dan peneliti hampir yakin patahan itu masih aktif dan mungkin menjadi penyebab gempa bulan Sebagian gempa ini cukup kuat, hampir 5 skala Richter Waktu menetap bulan, kamu selalu melihat sisi bulan yang sama kan? Seperti planet kita, bulan berputar pada porosnya Tapi rotasi ini berlangsung sekitar 27 hari Waktunya sama dengan saat bulan mengorbit bumi Fenomena itu disebut penguncian pasang surut Sebelum luar angkasa dijelajahi Manusia nggak pernah melihat wajah lain bulan Mereka nggak tahu wujud sisi jauh bulan Sisi dekat bulan sebagian besar terdiri dari dataran luas yang menutupi basim tumbukan Tapi, sisi jauh bulan nggak rata dan penuh kawah Kerak di sisi ini lebih tebal dengan lebih sedikit bukti aktivitas vulkanis Ngomong-ngomong bulan nggak bulat sempurna Bentuknya lebih mirip telur Kalau dilihat-lihat, salah satu ujung kecilnya selalu menghadap ke arah kamu Iya, ke arah kamu Karena itu pusat masa bulan nggak sama dengan pusat gravitasinya Nyatanya perbedaannya sekitar 2 km Seperti bola golf yang dibikin asal-asalan Terima kasih telah menonton!